Minasang no sukina koto nado ni suite Hanasutemo ii to omoyimasu Nandemo ii desu yon Hanasu koto ga dekiru to omoyimasu Tatoeba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang O genki desu ka Bertemu lagi dengan saya Nihongo Gambaro Jangan lupa Subscribe Like dan share video saya Untuk mendukung channel saya Hari ini kita akan belajar mengenai Bagaimana tips dan trik Agar bisa cepat menguasai bahasa Jepang Kyo wa Do yate Nihongo ga pera pera ni Hanasiru yon ni naru no ka O benkyo shimashou Watashi wa desu ne Minasang Nihongo e iku mai ni San kagetsu gurai Nihongo o benkyo shimashu Sore kara Nihongo e ihte Ika getsu mata Nihongo o benkyo shimashu Ika getsu benkyo shite kara Sugu kaisa e ikimashu Ano toki wa zenzen Nihongo ni komari masen desu Mochirun sore wa Nihongo o shiite mohate iru Nihongo o shiite mohate imas kara Nih minasang Sore kara Watashi wa Sanen kanggurai Nihongo de shigoto shite Nihongo benkyo shi nagara Gambate shigoto shimashu Hai minasang Kira kira seperti itu Ya Saya berbicara Menggunakan bahasa Tadi Bahasa jepang yang saya gunakan Speednya kira kira itu masih Ya masih slow Masih pelan Yukuri Kalau dalam bahasa jepangnya Mungkin bisa disebut Yukuri Ya Apabila minasang mendengar Orang jepang asli berbicara Menggunakan bahasa jepang Speednya jauh lebih cepat Daripada speed yang saya ucapkan tadi Dan pada video kali ini Saya akan membahas Ya belajar bersama minasang Bagaimana caranya Walaupun baru 3 bulan Belajar bahasa jepang Dan tambah 1 bulan lagi Mungkin di jepang Tapi sudah bisa Berbicara dengan lancar Menggunakan bahasa jepang Ya kira kira bagaimana caranya Tonton terus videonya Jangan sampai di skip Tonton sampai akhir Ya Yang pertama Cara yang pertama itu Minasang harus Yang pertama yaitu Menyukai bahasa jepang Yang pertama yaitu Menyukai bahasa jepang Kalau minasang sudah Menyukai bahasa jepang Pasti akan mempunyai minat yang besar Terhadap bahasa jepang Tidak perlu ada yang menyuruh belajar pun Pasti akan belajar dengan semangat Betul gak Nah itu Itu kunci yang pertama Yaitu Nihongo ga Tsukini narukoto desu Setelah Tsukini natte Iro-iro na anime ya Dorama o mite Ongaku mo kite Sore o maneshite Nihongo no Hanashi kataga Dandan Jouzuni naruto Ya apabila minasang yang sudah Menyukai bahasa jepang Pasti akan melihat anime Melihat drama-drama jepang Dan juga mendengarkan lagu jepang Sering-sering membaca teks bahasa jepang Dan itu semua Lalu diucapkan Ya ditiru Nah itu yang akan menyebabkan bahasa jepang Bisa cepat lancar Minasang Ya jadi kuncinya itu Nihongo ga Tsukini narukoto desu Nibang Yang kedua Yaitu kuncinya adalah Mainichi Renshu shimasu Ya kuncinya yang kedua Agar minasang Bisa cepat menguasai bahasa jepang Dalam waktu kurang dari 6 bulan Mungkin setengah tahun kurang Ya mainichi Renshu shimasu Yaitu setiap hari berlatih Apa yang dilatih Ya mendengarkan bahasa jepang Mengucapkan bahasa jepang Menghapal kosa kata Kosa kata Dan semua Yang lainnya Termasuk Bumpo Kanji kalau perlu sekalian Nah itu harus dilatih Setiap hari Mainichi Renshu shimasu Koto desu Ya minasang Itu ya Itu Poin yang kedua Sore kara Minasang Sanbang meno Poin toa Fukushu Shimasu Koto desu Yaitu Mengulang pelajaran Ya sering-sering Mengulang pelajaran Ya Yang ketiga ini Poin penting juga Ya jadi minasang Apa yang sudah dipelajari Hari ini Apa kanji Apa yang sudah dipelajari Belajari Kosa kata Apa saja Yang sudah dihapal Minasang Ga Kyo Narata Koto Kyo Oboeta Koto Kyo Renshu Shita Kaiwa Mata Sugino Hini Fukushu Suru Koto Gak Taisetsu Ni Narimas Minasang Minasang Wa Kyo Benkyo Shita Koto Ashta Ashta Mata Fukushu Shita Kito Kore Minasang Wa Kore Are Mastasuru To Omoyimas Ya minasang Kalau setiap hari Fukushu Mengulang lagi Pelajaran Mengulang lagi Pelajaran Pasti saya yakin Akan menguasai Pelajaran tersebut Ya minasang I ves Nihon Ngone Nihon Ngło Nihon 150 ales Podoh Nihon Or Nihon Ngō Nihon Ngō Nihon Ngō Ng力 Nihon Nihon Tisho Me Nihon 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 Tapi日本語が毎日日本語を勉強して それから毎日で日本語で話してみたら 早く上手になると思います 思いますね 練習するときに話すことについては いろいろ話すことができると思います 例えば皆さんの生活や皆さんの住みや皆さんの好きなことなどについて話してもいいと思います 何でもいいですよ皆さん それから勉強するとき恥ずかしいことはなくしてください 皆さんは恥ずかしくて日本語で話さなかったらもういつまでも日本語ができないと思います 一番大事ですね皆さんね 私も今勉強していますけど私は今5年目の日本語の勉強です もちろんわからないことがたくさんあるんですけれども 今は精一杯頑張って日本語をマスターするように毎日勉強しています 一緒に勉強しましょう 皆さんね色々なことを勉強色々なことを勉強ができると思いますので ぜひ私のビデオを見て一緒に勉強して頑張りましょう 皆さんありがとうございます 今日はここまでです 何か質問があったらどうぞコメントに書いてください それから私のチャンネルを応援してください 皆さん私のチャンネルをご覧ください nagとかしてください nghi resurrectないと思います 何atchedもらない 私をご覧いただきました Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh 日後ごをご覧 UI days はい selamat menikmati